Pemirsa perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi momentum berlibur bersama keluarga. Ya, kegiatan di akhir tahun ini diproyeksikan dapat berdampak pada perputaran ekonomi. Hal tersebut membuat Menparekraf menargetkan adanya penambahan pengunjung wisata di wilayah Nusantara hingga 290 juta. Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi momentum berlibur bersama keluarga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan adanya penambahan pengunjung wisata di wilayah Nusantara hingga 250 juta. Pihak yang memprediksi mobilitas masyarakat dalam berlibur sudah dimulai lantaran telah memasuki fase libur sekolah. Peningkatan diprediksi mencapai 107 juta. Saat ini Sandiaga telah melakukan konsolidasi untuk gelaran berbagai event dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif. Adanya pergerakan kegiatan wisata membuat Menparekraf optimis menargetkan wisatawan naik 2,5 kali lipat. Totalnya di atas 200 sampai 250 juta wisatawan Nusantara di bulan Desember 2023. Namun di sisi lain, peningkatan mobilitas masyarakat dikhawatirkan berdampak pada penyebaran COVID-19. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk masyarakat beraktifitas untuk berwisata, baik pergerakan domestik maupun antar pulau. Selain itu, Sandi juga menargetkan jumlah pergerakan untuk wisatawan mancanegara mencapai 1 juta pergerakan bisa dilampaui pada Desember 2023. Sehingga secara akupulatif, angka kedatangan wisatawan mancanegara diharapkan bisa tembus di angka 11 juta dari target 8,5 juta di 2023. Untuk jumlah devisa pariwisata tahun depan 2024 diperkirakan di atas 200 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!